Halo kembali lagi bersama saya Sri Wisnu pada acara sharing mengenai diary isolasi mandiri saya tanggal 2 ini saya tes antigen kemudian tanggal 3 Juli 3 4 saya mulai isolasi mandiri di rumah isolasi mandiri tanpa pengetahuan sama sekali tentang isolasi mandiri dan bagaimana treatmentnya kemudian tanggal 5 ini tanggal 5 hari ketiga ini saya ke puskesmas untuk untuk PCR swab dan didata di puskesmas di tempat saya tapi ternyata disana saya tidak tidak dilakukan PCR atau swab oleh petugas disana karena dianggap bahwa tes antigen saya itulah yang digunakan data awalnya kalau antigennya positif kemungkinan juga PCR swabnya juga positif akhirnya saya tetap dianggap positif tanggal 5 kemudian data tanggal 5 itu saya sudah mulai melakukan kontak secara WhatsApp dengan petugas dari puskesmas jadi mereka memantau saya dari kejauhan seperti tanggal ini dan tanggal 5 itu ada sebuah cerita yang sangat menarik tergantung cara kita memandangnya positif atau negatif jadi ceritanya seperti ini tanggal 5 itu istri saya yang istri saya dan anak saya itu kan saya minta mengungsi ke rumah orangtua karena saya isolasi mandiri disana dia merasa istri saya merasa kok ada gejala ada gejala di tanggal 5 itu kemudian dia meminta izin kepada orangtua saya pada saat itu untuk melakukan tes antigen di daerah situ di daerah itu kan ada ada tempat untuk tes antigen kemudian itu siang hari kemudian dia membawa anak saya ke tempat itu untuk melakukan tes antigen jadi istri saya saya tes antigen kemudian anak saya yang baru berumur satu tahun sembilan bulan saya saat sekitar satu tahun sembilan bulan itu tes antigen juga dan pada saat itu setelah satu jam ditunggu muncul hasilnya dan dinyatakan bahwa istri saya itu positif COVID-19 tanggal 5 tanggal 5 istri saya positif COVID-19 kemudian anak saya ini anak saya ini malah negatif negatif COVID-19 kemudian atas kesadaran istri saya kemudian istri saya meminta untuk pulang ke rumah jadi dia tidak ingin tinggal lagi di rumah orangtua saya karena ditakutkan kalau dia tinggal di rumah orangtua saya dia akan menulari orangtua saya yang sudah lansia yang umurnya sudah sekitar 67 tahun ke atas jadi kan mereka lebih rentan untuk terkena penularan COVID-19 dan recovery nya juga lebih susah karena mereka lansia akhirnya istri saya memutuskan untuk membawa ulang anak saya dan dirinya untuk pulang kembali ke rumah kemudian saya menerima mereka disini dan disini sebenarnya ada ada dilemah dilemahnya kenapa di satu sisi saya ingin-ingin isolasi mandiri yang mandiri tapi istri saya itu datang karena juga mau melakukan isolasi mandiri jadi bukan saya itu enggak suka tidak saya lebih merasa bersalah nah disini disini muncul dilemah bahwa saya merasa sangat merasa bersalah karena kan kemungkinan besar yang menularkan virus COVID-19 kepada istri saya itu adalah saya dan saya hanya berpikir positif bahwa Tuhan sedang memberikan sebuah jalan kepada kami sekeluarga sebuah jalan yang kami sendiri enggak belum tahu jalan seperti apa akhirnya istri saya dan anak saya pulang kami bertiga disini bisa bergumul tapi dalam bergumul dalam dalam para COVID berkumpul untuk isolasi mandiri dan akhirnya tanggal 5 itu kami kami bertiga bisa bersama-sama bisa bersama-sama dan syukur Alhamdulillah kami bisa bersama-sama dan saya akhirnya punya teman untuk bisa bisa beropini berbicara dan sebagainya saling saling tukar edukasi mengenai karena biasanya ketika seseorang dalam keadaan sendiri itu dia fokus kepada dirinya sendiri dia tidak bisa fokus untuk membuka wacana-wacana yang lain dan ketika istri saya sudah datang ke sini akhirnya kamu bisa wawan gunung wawan rebuk atau berbicara dan sebagainya akhirnya dia mulai membuka Google mulai membuka YouTube dan itu akhirnya bisa memberi saya pengetahuan tentang isolasi mandiri dan COVID-19 dari situ kemudian saya juga mulai membuka Google mulai membuka-buka tentang edukasi tentang COVID-19 lewat YouTube juga olahraga dan sebagainya dari situ akhirnya saya mulai otak saya dan pikiran saya sudah mulai terisi dengan edukasi tentang COVID-19 dan isuasi mandiri syukur Alhamdulillah istri saya percaya itu yuk biyo gimana ya kok Alhamdulillah sebenarnya saya itu enggak ingin istri saya itu balik ke sini dalam artinya kalau dia balik ke sini berarti kan dia positif maksud saya itu jangan pulang ke sini dan kamu negatif maksud saya kan seperti ini tapi mungkin itulah jalan yang diberikan Tuhan kepada saya dan istri saya dan keluarga saya untuk menghadapi COVID-19 ini kami diberikan dalam keadaan sama-sama positif dari situ kami bisa membuka wacana bersama karena berdua kan bisa ngomong-ngomongan seperti itu jadi ya sebenarnya kalau orang pemikiran saya isolasi mandiri itu sebenarnya tetap tidak bisa sendirian dalam hal sendiri itu mungkin secara 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 fisik bisa sendiri tapi ada yang tidak punya warga dan sebagainya tapi tidak ada orang yang bisa diajak bicara lewat handphone misalnya seperti itu sehingga saling mendukung seperti itu jadi jangan sampai penelitian COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri itu benar-benar sendirian tidak ada yang diajak bicara sama sekali event itu lewat telepon jangan kenapa karena dalam kesendirian kita tidak bicara dengan siapapun dan sebagainya akhirnya kita itu jadi panik jadi punya pikiran-pikiran yang jelek seperti itu jadi ketika kita ada teman bicara ada teman bicara akhirnya muncul energi-energi negatif bahwa oh kita senasib sepenuhnya kemudian kalau ada sesuatu yang kita tidak tahu teman kita bisa memberitahu dalam kasus ini istri saya seperti itu terima kasih kepada istri saya yang ikut-ikutan ikut-ikutan bukan ikut-ikutan jadi biaya aneh rasanya yang ikutan positif dan balik ke rumah dan menemani saya untuk isolasi mandiri dan kita bisa bertukar pikiran dan sebagainya akhirnya isi kepala saya itu akhirnya menjadi positif semua energi nah sekian dulu dari saya kita sambung lagi dengan cerita diary isolasi mandiri saya stay tuned selamat menikmati